Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Windows 10 yang lemot dan ini merupakan video lanjutan dari video part 1 dan video part 2 cara mengatasi Windows 10 lemot dan silakan jika kalian belum menonton video tersebut, kalian menonton di akhir video ini karena kedua video tersebut sangat krusial untuk mengatasi Windows 10 yang lemot langkah pertama untuk mengatasi Windows 10 yang lemot part 3 ini yaitu pertama kalian buka kontrol panel kalian ketik di kolom pencarian, kalian tulis saja kontrol panel, kemudian kalian klik ini kontrol panel setelah itu kalian menuju ke menu program dan klik uninstall a program nah disini ada beberapa program dari Windows 10 kalian nah silakan kalian uninstall yang menurut kalian tidak penting atau sangat mengganggu kalian nah misalkan saya akan menguninstall ini kalian klik kanan, kemudian kalian uninstall jika muncul seperti ini, kalian klik yes kalian klik ok nah sekarang sudah ke uninstall nah kalian tidak usah meniru saya harus menghapus program tersebut karena setiap komputer pasti mempunyai program yang berbeda-beda nah silakan kalian uninstall yang menurut kalian itu tidak penting jangan sampai kalian uninstall program-program penting dari komputer kalian seperti ini, HP ini merupakan program pabrikan, jadi jangan di uninstall jadi yang kalian uninstall itu adalah aplikasi-aplikasi eksternal yang menurut kalian itu pernah kalian install dan sudah tidak kalian gunakan lagi atau biasanya ketika kalian download file dan file itu merupakan zong maka file yang kalian download tersebut biasanya menginstall otomatis nah kalian bisa menghapusnya disini kemudian jika sudah kalian klik close dan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya yaitu silakan kalian menuju ke menu star yang berada di bawah kiri pojok nah ini menu star kemudian kalian klik kanan jika sudah kalian klik komputer manajemen jika sudah muncul komputer manajemen silakan kalian klik event viewer klik panahnya saja ya event viewer kalian klik panahnya saja setelah itu kalian menuju ke windows lock kalian klik panahnya saja windows lock nah disini ada aplikasi dan biasanya disini terdapat banyak jika sudah kalian klik clear lock ini ya clear lock karena file-file yang ada di windows lock tersebut merupakan sampah informasi jadi jika kalian simpan terlalu banyak maka akan menimbulkan lemot kemudian jika sudah muncul seperti ini kalian klik clear setelah itu kalian buka menu security nah disini terdapat banyak sekali ya keyboard menu security nah kalian klik clear lagi klik ini clear lock setelah itu klik clear tidak usah di save tapi di clear saja jika sudah kalian klik menu setup kemudian kalian klik clear lock clear setelah itu kalian buka menu system kalian klik clear lock lagi setelah itu kalian klik clear setelah itu kalian buka menu ini forward event kalian klik clear lock lagi clear nah kenapa disini punya saya kosong karena barusan saya membuat video dan ternyata videonya gagal sehingga saya harus mengulang 2 kali nah jika sudah kalian klik close setelah itu lanjut ke langkah berikutnya langkah ketiga langkah ketiga silahkan kalian ketik disini tulis saja privacy setting nah ini kalian klik setelah itu kalian scroll ke bawah disini ada background apps nah ini background apps kalian klik saja jika sudah kalian hapus atau offkan aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian itu tidak butuhkan karena aplikasi-aplikasi itu akan bekerja di belakang layar sehingga akan mengganggu atau menghambat kinerja dari RAM kalian sehingga kecepatan RAM kalian akan turun karena terbukanya aplikasi-aplikasi ini di belakang layar nah cara menutupnya silahkan kalian klik ini ini merupakan aplikasi yang tidak penting ya kalian tutup kalau AMD jangan jangan AMD Intel atau grafik-grafik dari komputer kalian jangan dimatikan karena itu sangat penting kemudian kalian offkan misalkan ini alarm kalkulator kalau kamera sering saya gunakan untuk zoom meeting cortona gak usah misalkan ini energi seh ini gak usah ini saja ini ini nah disini ada aplikasi dari bawaan laptopnya kalian tidak perlu offkan karena ini sangat penting sehingga saya menyarankan jangan di offkan nanti mengikuti saja ya kalau laptop kalian asus biasanya disini ada asus jumpstart atau asus smart atau asus apa kalau laptop kalian Lenovo biasanya disini saja ke Lenovo apa gitu kalian tidak usah di offkan jadi hanya aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu bukan aplikasi yang sangat penting gitu loh kalian hapus saja nah contohnya seperti Intel itu jangan dihapus nah kalau ini tidak apa-apa mail and calendar tidak apa-apa tapi karena saya butuh saya on kan saja ini map saya tutup message saya tutup find saya tutup people nah ini semua aplikasi sudah saya tutup karena untuk menghemat penggunaan RAM sehingga wajib kalian tutup dan Windows 10 kalian akan semakin cepat kemudian kalian close jika penggunaan RAM kalian ingin kalian tingkatkan lagi kalian bisa klik video video yang ada di atas ini disitu ada cara untuk memaksimalkan RAM kalian klik video di atas ini agar penggunaan RAM kalian bisa semakin maksimal dan berefek pada laptop kalian yang semakin cepat nah kemudian jika kalian belum menonton video part 1 kalian bisa tonton di bagian atas ini disitu ada video part 1 dan ada video part 2 juga nah selengkapnya ada di kolom deskripsi kalian buka ketiga video itu karena ketiga video itu sangat penting untuk mengatasi Windows 10 kalian yang lemot nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe dan jika kalian masih mengalami kebingungan atau kesusahan kalian silahkan tinggalkan komentar di video ini ayo dukung channel ini menjadi channel tutorial Windows 10 nomor 1 di Indonesia terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax